Intro Setelah menanti beberapa tahun, akhirnya sekolah menengah atas SMA Negeri 5 Banjarmasin membangun sendiri masjid di lingkungan sekolah. Masjid yang dibangun dari sumbangan siswa dan wali murid, para alumni serta bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kemenak Kalsel ini menelan biaya sekitar 2 miliar rupiah. Masjid yang diberi nama Nur Khamis atau Cahaya 5 ini Senin kemarin dirismikan Gubernur Kalsel Sabirin Nur. Gubernur Kalsel Sabirin Nur yang biasa di Sapa Paman Birin merupakan salah satu alumni SMA Negeri 5 Banjarmasin. Sebagai alumni menurut Paman, ia merasa bangga dengan keberadaan Masjid Nur Khamis karenanya ia berharap keberadaan rumah ibadah bagi umat Islam ini selain dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan intern sekolah, juga dapat digunakan untuk sholat berjamaah bagi masyarakat umum. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Banjarmasin, Muhlis Takwin menjelaskan, setelah lama terhenti pembangunannya sejak 2017 silam, pembangunan masjid kembali dilanjutkan hingga selesai tahun ini. Keberhasilan membangun masjid ini tentu tidak terlepas dari bantuan siswa, wali murid, alumni, dan pemerintah provinsi melalui bantuan dinas pendidikan dan Kemenak Kalsel. Saya dipercaya menjadi Kepala Sekolah, masjid ini kembali dilanjutkan dengan bantuan rekanan alumni, orang tua siswa, bantuan Pempro melalui dinas pendidikan dan profesi hingga selesela sampai sekarang. Selain meresmikan masjid, Paman Birin juga berkesempatan mengukuhkan pengurus ikatan keluarga alumni IKA SMALI periode 2020-2023 dan peluncuran buku tentang sepak terjang kepemimpinan Paman Birin. Dari Banjarmasin, reporter Banuapos TV, Rida melaporkan.